Usia muda sejatinya dinilai lebih banyak pengalaman menyenangkan dengan karya yang membanggakan. Sayang, dalam kenyataannya kemudian tak sedikit pula kaum muda di kadangan artis yang harus menderita karena masalah perceraian. Berikut sejumlah artis pria yang terpaksa harus menduda, padahal usianya belum lagi genap 30 tahun. Siapa saja mereka? Berikut liputannya. Sulit untuk dipungkiri di antara jumlah frontman anak band di tanah air, sosok vokalis gedoban Noah Ariel tergolong sebagai pria yang memiliki karisma tinggi. Dengan wajah tampan dan suara khasnya, Ariel pun banyak disukai ke wanita. Tak ayal cukup banyak kalangan hawa, bahkan jumlah artis papan atas bertekuk lutut dengan cinta musisi asal kota Bandung ini. Lumrah pula bila kemudian Ariel membuat banyak wanita patah hati, tak kalah memutuskan menikah dengan Sarah Amalia. Namun sayang, penikahan itu hanya dapat bertahan beberapa tahun. Ariel yang kemudian menggugah cerai Sarah, pada akhirnya harus mengakhiri kisah rumah tangganya di pertengahan tahun 2018 lalu. Ya, siapa sangka sang superstar harus menyandang status menjadi seorang duda di usian yang baru 27 tahun. Kisah pahit kegagalan rumah tangga di usia muda juga menginggapi artis lainnya, Rifki Balwell. Betapa tidak, penikahannya dengan Risti Tagor memang membuat banyak orang terpana. Pasalnya, mereka menikah di usia yang sangat muda. Kala itu, Rifki masih 20 tahun dan Risti 21 tahun. Awalnya tak ada yang menduga bila kehidupan pasangan artis ini banyak diterpah masalah. Namun, setelah berusaha menata biduk rumah tangga, pada kencang perceraian rupanya tak bisa mereka tepis. Karena itu, amatlah disayangkan ketika pernikahan mereka kandis juga pada September tahun 2004 lalu. Pedihnya lagi, perceraian itu terjadi saat Rifki baru mencapai usia 24 tahun. Jadilah ia sebagai bagian dari artis yang menduda dikala usianya belum juga mencapai seperempat abad. Barangkali banyak yang belum mengetahui bila artis yang kini gencar berseru dengan Marsyenda ini ternyata berstatus Duda. Ya, sebelumnya Egy pernah menikah dengan sosok wanita bernama Cita Permata. Sayang, penikahan mereka hanya bertahan seumur jagung karena kasus KDRT yang dilakukan Cita kepada Egy. Egy resmi menyandang status Duda pada umur 24 tahun. Sama seperti Rifki, artis Stuart Colling juga sempat menjadi suami seorang listitagor. Sayangnya, lagi-lagi pernikahan itu hanya bertahan seumur jagung. Tilik saja, belum kenap setahun membina rumah tangga, Risti sudah menggugat cerai Stuart. Tak terima digugat cerai, Stuart pun mencoba mempertahankan maligai pernikahannya dengan gigih. Sayangnya, Risti yang mengaku sudah terluka, tak lagi bisa melupakan sakit hati yang ia rasakan saat bersama Stuart. Pada akhirnya, setelah proses dendang cerai yang alat di pengadilan agama Jakarta Selatan, mereka pun harus berpisah pada 25 Maret 2016. Mirisnya lagi, ia mendudah dikala usianya baru 25 tahun. Artis ganteng lain yang menghadapi ganasnya kondisi pahit bercerai di usia muda adalah Vicky Netinegoro. Sebagai orang yang menikah dengan Sintia Rahman, pada 27 Juni 2007 ini barangkali tak menduga. Kehidupan berumah tangga ternyata begitu jauh berbeda dengan masa-masa pacaran. Ya, lantaran dianggap sama-sama dikabarkan kurang dewasa dalam menyikapi persoalan hidup berumah tangga. Pernikahan mereka akhirnya ambruk saat mencapai usia 2 tahun perkawinan. Vicky yang awalnya cukup kompak dan mesra mengayu rumah tangga bersama adik olah ramlan ini, harus menerima kenyataan pahit, menjadi duda di usianya yang baru 25 tahun saat itu. Rasanya hubungan antara Serin Evangelista dengan Dili Aydal masih penuh teka-teki dan serba tertutup. Sebagaimana dikabarkan jumlah media, mereka menikah tahun 2011 dan punya 2 anak dari penikahan tersebut. Uniknya lagi, perceraiannya itu juga tak diketahui media. Namun kabarnya mereka bercerai saat Dili masih berusia 24 tahun. Kegagalan berumah tangga memang bukan hal yang menyenangkan, terlebih saat terjadi di usia muda. Namun seperti juga jodoh, langang tidaknya sebuah hubungan pernikahan terjadi atas takdir sang maha kuasa juga. Karena itu, jalan masih terbuka lebar bagi siapapun untuk terus mencari kebahagiaan yang hakiki, demi masa depannya sendiri. Mereka hanya bertahan seumur jagung karena kasus KDRT yang dilakukan Cita kepada Egy. Egy resmi menyandang status Duda pada umur 24 tahun. Sama seperti Rifki, artis Stuart Colleen juga sempat menjadi suami seorang Ristitagor. Sayangnya, lagi-lagi pernikahan itu hanya bertahan seumur jagung. Tilik saja, belum kenap setahun membina rumah tangga, Ristie sudah menggugat cerai Stuart. Tak terima digugat cerai, Stuart pun mencoba mempertahankan maligai pernikahannya dengan gigih. Sayangnya, Ristie yang mengaku sudah terluka, tak lagi bisa melupakan sakit hati yang ia rasakan saat bersama Stuart. Pada akhirnya, setelah proses sidang cerai yang alat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, mereka pun harus berpisah pada 25 Maret 2016. Mirisnya lagi, ia mendudah dikala usianya baru 25 tahun. Artis ganteng lain yang menghadapi ganasnya kondisi pahit bercerai di usia muda adalah Vicky Netinegoro. Sebagai orang yang menikah dengan Sintia Rahman, pada 27 Juni 2007 ini barangkali tak menduga. Kehidupan berumah tangga ternyata begitu jauh berbeda dengan masa-masa pacaran. Ya, lantaran dianggap sama-sama dikabarkan kurang dewasa dalam menyikapi persoalan hidup berumah tangga. Pernikahan mereka akhirnya ambruk saat mencapai usia 2 tahun perkawinan. Vicky yang awalnya cukup kompak dan mesra mengayu rumah tangga bersama adik olah ramlan ini, harus menerima kenyataan pahit, menjadi duda di usianya yang baru 25 tahun saat itu. Rasanya hubungan antara Serin Evangelista dengan Dirli Idol masih penuh teka-teki dan serba tertutup. Sebagaimana dikabarkan jumlah media, mereka menikah tahun 2011 dan punya 2 anak dari penikahan tersebut. Uniknya lagi, perceraiannya itu juga tak diketahui media. Namun kabarnya mereka bercerai saat Dirli masih berusia 24 tahun. Kegagalan berumah tangga memang bukan hal yang menyenangkan, terlebih saat terjadi di usia muda. Namun seperti juga jodoh, langing tidaknya sebuah hubungan pernikahan terjadi atas takdir sang maha kuasa juga. Karena itu, jalan masih terbuka lebar bagi siapapun untuk terus mencari kebahagiaan yang hakiki, demi masa depannya sendiri. Dulu menikah muda, sekarang jadi duda. Seperti slogan di balik sebuah truk sepertinya ya. Tapi itu akan menjadi sebuah tayangan yang akan saya perlihatkan kepada anak saya nanti ya. Kalau dia masih berusia belasan tahun mengatakan, Mama I love her, saya mau menikah. Ya, itu adalah contoh memang harus dipikir-pikirkan masak terlebih dahulu ya. Karena walaupun memang jodoh itu di tangan Tuhan, kita juga harus memastikan bahwa ini adalah kondisi yang terbaikan. Ya, jangan buru-buru lah masukin sebuah maligai pernikahan. Termasuk tayangan yang tadi juga akan saya berikan kepada orang tua saya ya, karena memang sudah saatnya saya menikah. Kalau mereka nanya kapan nikah, saya akan langsung berikan tayangannya. Trauma, trauma. Menikah muda, siap-siap jadi duda. Nggak semua sih, tapi kita berharap kalau ada yang menikah muda, semoga langgek ya. Yaudah, kita setelah lupa para pemirsa. Selamat pagi, inilah Insur Pagi bersama dengan saya, Nadia Mulya. Dan juga saya Rian Ibram seperti biasa memberikan informasi selebriti selama satu jam ke depan sebelum Anda memulai aktivitas di minggu pagi ini ya. Ya, dan masih kembali kepada narasi sebelumnya bahwa jodoh, rejeki, maut berada di tangan yang maha kuasa. Jadi memang yang namanya usia itu tidak bisa kita tebak ya. Sebagai manusia, dan kita juga harus menyampaikan berita selanjutnya yang merupakan berita duka. Dan berikutnya pemirsa jangan kemana-mana, karena selepas ini ada berita duka yang datang dari keluarga Dona Agnesia dan juga Darius Seninatria. Sesaat lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!